Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Idra Hadi Wijaya, Certified Financial Trainer yang hari ini akan ngomongin tentang obat-obatan yang dibawa pulang saat rawat inap apakah bisa di cover atau tidak oleh asuransi Nah, saat pulang dari rumah sakit, setelah rawat inap biasanya dokter akan membawakan satu paket obat-obatan untuk apa? Untuk meneruskan pengobatan atas penyakit pasien dari rumah Ada yang dibawainnya banyak, ada yang dibawainnya hanya sedikit Nah, pertanyaannya, apakah obat-obatan itu di cover oleh program asuransi kesehatan yang dibiliki atau tidak? Kalau di cover, sampai seberapa banyak? Apakah boleh untuk minta obat selama satu tahun misalnya? Nah, untuk menjawab hal itu, saya akan menjelaskan mengenai obat-obatan seperti apa yang bisa di cover oleh asuransi kesehatan khususnya adalah program asuransi kesehatan yang namanya Pro Hospital Surgical atau Pro Prime Healthcare Plus dari Credential Sebagai pengantar, program Pro Hospital Surgical itu adalah program yang meng-cover tapi membatasi biaya obat-obatan bersama dengan biaya-biaya yang lain sampai sebesar limit manfaatnya Jadi ada limitnya nih Sementara di program Pro Prime Healthcare Plus, biaya obat-obatan yang di cover adalah sesuai panjihan sampai sebesar limit tahunan Jadi limitnya tahunan Jumlahnya minimal adalah 2 miliar rupiah Oke, kita langsung saja untuk membahas mengenai sampai sejauh mana obat-obatan yang dibawa pulang bisa di cover oleh asuransi atau tidak Teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita lihat manfaat asuransi kesehatan harusnya hanya membayarkan biaya pengobatan selama rawat-inap di rumah sakit Nah, tapi untuk obat-obatan yang dibawa pulang untuk melanjutkan pengobatan, Pro Hospital tetap bisa membayarkan biaya tersebut dengan beberapa catatan nih Ada ketentuannya, yaitu apa? Yang pertama adalah obat yang diberikan harus sesuai dengan diagnosis rawat-inap Misal, pasiennya didiagnosa demam berdarah, rawat-inap karena demam berdarah Tapi saat pulang, diresepkan adalah obat jantung Sementara diagnosa jantung tidak ada dalam riwayat perawatan di rumah sakit Nah, maka klaim obat yang seperti ini pasti akan ditolak Lalu kemudian apa lagi? Akan dianalisa juga Durasinya, dosisnya sama frekuensi pemberian obat Misal, diresepkan sebuah obat antibiotik yang dosisnya adalah 1 kali sehari selama 3 hari Sementara diresep atau di pulang, saat pulang dikasihnya 30 butir Nah, ini juga bisa ditolak oleh asuransi Yang kedua, jumlah obat maksimal adalah sampai tanggal kontrol berikutnya Atau maksimal 30 hari untuk pengobatan yang dilakukan di luar negeri Atau jumlah obatnya maksimal adalah untuk 90 hari untuk perawatan di luar negeri Pertanyaannya adalah kenapa sih perlu dibatasin? Yang pertama adalah karena saat nasibah melakukan rawat jalan Biasanya dokter akan melakukan analisa kembali atas kondisi pasien yang terbaru Nah, apakah obat-obatannya masih sesuai dengan kondisi pasien yang terkini? Atau ada perubahan jenis obat yang diberikan? Atau dosis dan frekuensi obatnya perlu diganti? Atau bahkan bisa saja bahwa pasiennya sudah sebut sudah tidak perlu minum obat lagi? Jadi, teman-teman sekalian Ketepuan asuransi kesehatan mengenai pemberian obat adalah seperti itu Bisa saja ada obat-obatan yang tidak di cover Kalau tidak memenuhi kriteria-kriteria yang tadi sudah saya sebutkan di atas Nah, silakan teman-teman share materi ini Dan kemudian jangan lupa juga untuk melakukan subscribe dan tekan tombol lonceng Supaya bisa update dengan materi-materi yang akan saya berikan selanjutnya Saya Indra Dwi Jaya, Certified Financial Player